Ya, dunia bulu tangkis Indonesia telah berduka setelah ditinggal untuk selama-lamanya oleh legenda bulu tangkis, Verawati Fajrin. Meski demikian, torehan prestasi kejuaraan demi kejuaraan dalam dan luar negeri telah tercatatkan untuk namanya. Legenda bulu tangkis, Verawati Fajrin merupakan salah satu pepulu tangkis terhebat yang dimiliki Indonesia. Sejumlah kejuaraan pernah dilakoninya, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Verawati Fajrin lahir di Jakarta 1 Oktober 1957. Vera, panggilan akrab Verawati Fajrin, memulai karir di bulu tangkis pada tahun 1977. Ia mengikuti turnamen di tiga nomor sekaligus, yaitu Tunggal Putri, Ganda Putri, dan Ganda Campuran. Di sektor ganda, pemain-pemain yang pernah berpasangan dengan Vera adalah Imel Dawi Guna, Ivana Lee, Yanti Kusmiati, Bobby Ertanto, dan Eddie Hartono. Bersama Imel Dawi Guna, Vera berhasil menjuarai turnamen Dutch Open pada 1977. Keberhasilan Vera berlanjut pada tahun berikutnya. Ia memenangkan Denmark Open dan meraih emas Asian Games. Kejayaan prestasi Vera di dunia bulu tangkis pada 1979 dan 1980. Di tahun 1979, bersama Imel Dawi Guna, Vera berhasil menjuarai turnamen paling bergensi All England. Dan tahun 1980, Vera sukses menjuarai nomor Tunggal Putri kejuaraan dunia IPF. Kini sang legenda telah pergi, namun telah menorehkan sejarah emas bagi bulu tangkis Indonesia. Terima kasih telah menonton!